selamat menikmati kita melanjutkan kembali pelajaran yaitu membaca buku abijilid 2 halaman 43 baik seperti biasa kita awali dengan membaca ta'awud dan basmala a'udhu billahi minash shaytunirrojim bismillahirrohmanirrohim kita mulai dari kolom yang paling kanan yelkuruna yelkuruna kebab nahu kebab nahu wayaghfirulahu wayaghfirulahu huqnya panjang wa azlafna wa azlafna paris yang terakhir ya hash rotana ya hash rotana lanjut ke kolom yang tengah walakudu khulakuna walakudu khulakuna nanya panjang baris kedua zata bahjati zata bahjati wala yuslihuna wala yuslihuna fiih yuslihuna fiih yuslihuna afala yagiluna afala yagiluna baik sampai disini faham kita lanjutkan ke kolom yang ketiga wa rufa'na laka dhikruka wa rufa'na laka dhikruka maghduubi alayhim maghduubi alayhim wa kathalika yaf'aluna wa kathalika yaf'aluna hadis keempat yud'imuni wa yashfini yud'imuni wa yashfini salbani isro'ila nah ini yang paling beda ada yang lain ada 5 ketukan ya di lafal ni dan ro itu dibaca 5 ketukan salbani isro'ila salbani isro'ila begitu paham ya semangat untuk selalu belajar mengaji mohon maaf apabila ada kesalahan dari ibu maliza terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati